Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi dari Liga 1 Indonesia, kalah dari PSS. Pelatih Barito Putera Rahmat Dermawan sebut satu penyebabnya, kini melorot posisi 6. PS Barito Putera gagal curi poin usai dikalahkan PSS Semarang, pada lanjutan kompetisi BRI Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024 pekan ke-13, di Stadion Jatidiri Semarang, Jumat 22 September 2023 malam, dengan skos 1 banding 0. Atas kekalahan itu, pelatih kepala Barito Putera Rahmat Dermawan mengatakan, pertandingan melawan PSS Semarang sebenarnya berjalan dengan tempo yang sedang dan bahkan kedua kesebelasan bermain mirip. Sama-sama bermain menunggu di sepertiga lapangan tengah dan coba merebut bola untuk melakukan serangan cepat. Ujar Tua CRD Di babak pertama, PSS memang ujar RD lagi sempat membahayakan gawangnya, dan hal itulah yang membuat pihaknya sempat sedikit fokus ke satu titik untuk tidak memberi ruang terhadap tim lawan. KTRD pihaknya juga sempat beberapa kali sukses membuat serangan, melalui sisi sebelah kiri yang dimentori oleh Frendi Saputera. Namun serangan tersebut belum membuahkan sebuah gol. Di babak kedua juga sempat terjadi beberapa momen yang cukup baik untuk Barito, tapi justru malah membuat kita terpancing, yang mengakibatkan ada ruang yang besar di pertahanan kita yang mengakibatkan mereka bisa membuat gol, ungkapnya. Meskipun harus mengakui kekalahan di kandang PSS, namun RD menilai secara keseluruhan pertandingan berjalan dengan baik, dan kedua kesebelasan sama-sama membuat serangan-serangan yang cukup membahayakan. Saya pikir apapun hasil ini, saya tentu harus mengevaluasi ke depannya harus seperti apa, terpanting pemain segera menata pertandingan kita berikutnya di kandang, tukasnya. Mewakili pemain, Frendi Saputera mengatakan, semua pemain sudah berusaha semaksimal mungkin, meskipun hasilnya memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Atas hasil itu, PSS saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara dengan mengantongi 21 poin, dari 6 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 4 kali kalah. Sedangkan Barito turun ke posisi enang, masih mengantongi 20 poin, dari 6 kali menang, 2 kali imbang, dan 5 kali kalah. PS Barito Putera, singkatan dari Persatuan Sepakbola Barito Putera, adalah klub sepakbola profesional Indonesia yang berbasis di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang bermain di Liga 1 sejak musim tahun 2012 sampai tahun 2013. Nah demikianlah informasi dari kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih. sub indo by broth3rmax